Jika bumi keluar orbit, kemana bumi akan pergi? Saksikan video ini sampai habis, oke? Sebelum menjawab pertanyaan tentang orbit bumi, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu orbit sebenarnya. Nah, dalam fisika, orbit atau garis edaran adalah jalur yang dilalui oleh objek di sekitar objek lainnya, di dalam pengaruh dari gaya gravitasi. Gravitasi melengkungkan ruang layaknya bola melengkungkan karet dan membuat benda di sekitarnya bergerak lurus di area lingkaran itu sendiri. Orbit pertama kali dianalisis secara matematis oleh Johannes Kepler yang merumuskan hasil perhitungan dalam hukum Kepler tentang gerak planet. Dia menemukan bahwa orbit dari dalam planet tetas tuya kita adalah berbentuk elips dan bukan lingkaran atau episiklus seperti yang semula dipercaya. So, itu artinya orbit terjadi jika ada tarikan gaya gravitasi dari suatu objek. Tentunya seperti gaya tarikan yang terjadi pada bumi dan matahari. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan. Bisakah bumi keluar dari orbit? Tentu jawabannya bisa, dalam tanda kutip. Jika ada sesuatu yang bisa mempengaruhi orbit bumi atau hal yang bisa mempengaruhi kesetimbangan gravitasi itu. Misalnya, bumi ditabrak objek lain yang sangat besar sehingga gaya yang dihasilkan jauh lebih besar dari gravitasi matahari. Atau bila tata surya kita suatu saat melewati objek yang memiliki gaya tarik yang sangat tinggi. Misalnya terjadi tabrakan antar galaksi. Atau bisa juga dikarenakan matahari mati sehingga bumi menjadi raw planet. Yang tidak memiliki bintang. So, jadi kalau bisa keluar dari orbitnya, kemana bumi akan pergi? Akankah menjadi raw planet yang berkeliaran di alam semesta yang luas ini dan tidak tahu arah? Seperti merpati yang tidak tahu jalan pulang? Seperti hati yang tidak memiliki sangkarnya? Atau seperti jomblo yang tidak tahu kemana lagi harus mencari jodoh? Oke, balik lagi. Jadi gimana? Hal apa yang akan terjadi sebenarnya? Jadi jawaban sederhananya, bila bumi terlepas dari orbit oleh satu dan lain hal yang jelas tidak ada matahari. Bumi akan gelap bulita. Artinya tidak ada energi. Dan semua kehidupan akan mati. Bumi akan terombang ambing tidak jelas. Kemana arah hingga menemukan energi yang cukup kuat untuk menarik bumi ke dalam bintang induknya yang baru. Itu jika tertarik dan membuat bentang orbit. Namun bagaimana jika yang menarik itu adalah lubang hitam? Bisa saja bumi langsung terhisap dan musnah seketika. Oleh lubang hitam itu. So yang pasti bumi akan mati dan kehidupan akan musnah. Nah, barusan tadi itu adalah penjelasan bumi dan orbit menurut versi bicara. Menurut kalian bagaimana jika bumi keluar dari orbitnya? Apa yang akan terjadi? Ceritakan menurut versi kalian sendiri di kolom komentar di bawah ini oke? Untuk video kali ini cukup sampai disini dulu. Dan jangan lupa untuk saksikan video-video lainnya tentang astronomi di channel Bicara. Tentunya kalian bisa memencet playlist channel Bicara untuk melihat video astronomi. Dan terakhir terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa kembali di video berikutnya tentang astronomi. Oke? Hanya di channel Bicara. Bye-bye. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.